Menjelang pemilu yang dikenal dengan pemilihan umum, setiap partai politik mencalonkan perwakilannya. Masing-masing calon memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, calon ini menjanjikan didengarnya suara rakyat, calon yang lain menjanjikan perubahan, dan calon yang lain lagi menjanjikan hal yang lain pula. Tentunya diharapkan semua calon tetap berfokus untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan bersama. Di masa kampanye, media masa berperan penting. Siaran TV, surat kabar, seberbagai jejaring sosial media, siaran radio, juga tokoh-tokoh seperti selebriti dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Masing-masing individu diharapkan dapat memilih seorang pemimpin yang berbeda. Benar-benar dapat dipercaya untuk memimpin bangsa. Di Indonesia, warga negara Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP, dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dapat menjadi pemilih dalam pemilu. Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, atau dikenal dengan luber jurdil. Para pemilih yang berpartisipasi dapat memilih secara bebas. Namun, ada beberapa masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam memilih karena alasan tertentu. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetaplah ingat untuk menjadi masyarakat yang berperan aktif dalam membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih telah menonton!